Itu mungkin karena dulu, gini ya, gap-nya sama yang ketiga tuh jauh banget. ST dipanggil Dede. Oh, di keluarga. Itu mungkin karena dulu, gini ya, gap-nya sama yang ketiga. Ketiga tuh jauh banget. Dari aku ke Lesti kan cuma 2 tahun. Jadi biasanya kalo cewek kakaknya disebut teteh. Kalo adeknya pasti Dede, tetep Dede. Kalo laki-laki kan AA gitu kan. Nah karena dia bungsu, bapak tuh bilang bahwa kita gak tau bakal dapet lagi alpagerah gitu, dapet lagi rejeki. Makanya mikirnya yaudah Dede yang terakhir gitu. Makanya disebut Dede sampe sekarang. Dan semuanya menyebut Dede karena mungkin dari keluarga juga menyebutnya Dede. Dan Dede juga terbiasa memanggil dirinya dengan sebutan Dede gitu. Lebih nyaman sih kayaknya dia. Nah Dede nih, katanya kemarin sempet minta nikah atau gimana sih nih AB ini? Oh iya. Engga sih. Itu lebih ke konten sih. Konten seru-seruan aja. Karena kan emang lagi apa ya. Oh gak apa-apa ya. Aku buka ya. Lagi seru-seruan di keluarga gitu-gitu. Karena kan balik lagi, kita keluarga seni. Kita sering seneng tertawa gitu. Seneng happy gitu kan. Dede cuma mancing aja gitu. Mancing gitu. Mancing. Keluarga gimana nih responnya pada. Oh ternyata emang. Wah seneng semua. Maksudnya responnya baik lah. Karena kan Dede nya juga seneng gitu kan. Kita sih demu-demu aja. AB ini sendiri kalau misalnya Dede duluan gitu. Yang kelaminan gitu. Gimana? Gak ada masalah sih. Kalau buat saya gak ada masalah. Gak ada. Sok aja kalau emang judulnya lebih deket dia. Gitu kan. Cuman mungkin lebih apa ya. Apa ya. Jangan terburu-buru lah. Gitu. Maksudnya bukan dalam artian Dede. Gak boleh ngelangkai. Cuman harus matang. Dia harus matang gitu. Dan saya gitu aja sih. Saya emang gak masalah. Apa-apa aja? Enggak. Oke. Nah AB ini. Ini mungkin dukungan AB ini sendiri nih. Sebagai kakak ke. Bisa dibilang. Banyak yang bilang. Friends kan calon. Kalau ada yang par nih. Gimana sih? Mungkin melihatnya. Dukungannya. Kalau saya emang ya. Sama siapapun yang deket sama Dede. Dede. Ya pasti. Apa gini ya. Aku. Aku bilang ke Dede. Siapapun yang deket sama Dede. Kenalin. Kenalin sama abang gitu. Sama AA gitu. Biar dia tau. Maksudnya dia tau bahwa. Kamu punya kakak gitu. Bukan dalam artian biar. Apa-apa. Maksudnya dalam tanda putip ya. Tapi biar tau. Biar. Biar diarahkan. Kalau emang. Ya. Gitu. So. Saya sih. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Apa ya. Gak ada dorongan apapun ke laki-lakinya. Biar dia tau sendiri aja. Gitu. Nah. Mungkin di. Mata. AB nya sendiri. Sosok. Si dilar nih. Seperti apa sih. Kan. Ada kerjaan juga. Bareng juga. Sama Dede. Segala macem. Mungkin. Di mata AB nya. Oke sih. Orangnya oke. Profesional juga sih. Kalau lagi. Waktunya keluarga. Keluarga. Kalau lagi waktunya. Kerja-kerja. Gitu. Maksudnya. Ada oke. Dalam kerjaan oke. Dia juga dijadiin teman. Oke gitu.